Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa puluhan desa di kebupaten Muko-Muko belum mengajukan pencairan dana desa dan anggaran dana desa tahap 2. Pemerintah desa diminta untuk menyegerakan pengajuan dana agar dapat digunakan untuk pembangunan desa. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kebupaten Muko-Muko, dari 148 desa yang tersebar di 15 kecamatan di wilayah Kebupaten Muko-Muko, terdapat 68 desa belum mengajukan pencairan dana desa dan anggaran dana desa tahap 2 dan 75 desa telah mengajukan. Kepala Dinas PMD Kebupaten Muko-Muko, Jodi, menyampaikan saat ini terdapat 68 desa yang belum mengajukan berkas pencairan dana desa tahap 2. Bagi desa yang belum mengajukan, pihaknya akan terus menggiring dan mengkomunikasikan terhadap desa tersebut agar segera mungkin melakukan pengajuan berkas pencairan, jangan sampai terlambat tersalurkan. Sementara itu, 75 desa yang telah mengajukan pencairan diharapkan melakukan penyerapan. 75 desa sudah mengajukan Dede, 75 desa juga sudah mengajukan Dede. Kemudian ada 5 masih dalam proses kita sekarang, seolah hari ini selesai kita ajukan naikkan BKD. Artinya itu sekitar hampir 80 desa sudah mengajukan, baik Dede maupun Kera Dede. Lanjut disampaikannya, di mana bagi desa yang telah melakukan pencairan dana desa dan anggaran dana desa, diharapkan untuk dapat melaksanakan kegiatan di desa, sesuai dalam usulan musyawarah rencana pembangunan desa dan pembagian bantuan langsung tunai, BLT, kepada masyarakat yang menerima. Dari kontributor Muko-Muko, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan.